Baik pemirsa kembali saya lagi saya Silve bersama di program podcast suara net bincang-bincang bersama Pak Marcel Jeramon Salah satu anggota DPD dan saat ini mencapai sebagai Wakil Ketua 2 DPD Kepatian Manggarai Barat Temanya tadi tentang Sopi Manggarai menuju legalitas Seperti tadi ya Pak Marcel bahwa kalau misalkan suatu saat Sopi itu dilegalkan Nah goal yang mau dicapai kira-kira apa itu bukan saja pada nampak ekonomi atau ada hal lain yang kemudian itu menjadi tujuan dari legalitas Sopi ini Baik terima kasih Mung Sipi Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini butuh perjuangan memang Apalagi untuk merubah mindset, merubah cara pandang dan juga merubah kebiasaan Ya saya kira ini butuh waktu dan butuh kerjasama dari sebuah stakeholder Saya sendiri merasa bahwa saya bukan satu-satunya orang yang punya kepedulian untuk bagaimana membuat Usaha rumahan masyarakat kita ini bisa menjadi legal Usaha Sopi ini Termasuk juga teman-teman DPD yang lain? Saya mendorong, saya mendorong teman-teman yang sejauh ini memang belum kelihatan Tapi saya berharap untuk teman-teman di DPR Manggarai, Manggarai Timur juga harus punya konsen yang sama untuk Bagaimana membantu masyarakat kita ini untuk keluar dari persoalan ekonomi Bicara tentang apa goalnya Ya saya harus katakan bahwa flores secara keseluruhan atau Manggarai dalam konteks terentu itu beda dengan Jawa Bila dan Bali, Bila dan Sumatera yang punya 8 pekerjaan yang begitu banyak Kalau kita ini orang atau bahkan orang tua kita memandang dunia kerja itu hanya di pemerintahan saja Ya dan ini saya kira berlaku sampai sekarang Sementara ada usaha-usaha yang saya kira secara turun-temurun sudah ada Hanya butuh sentuhan manajemen, butuh sentuhan ilmu, butuh sentuhan modernisasi dan sebagainya Dan timingnya saya kira sekarang Bicara tentang Sofi tadi ini Dalam perspektif dunia bisnis saya kira banyak menciptakan 8 pekerjaan Bahkan penyumbang pajak terbesar itu ada dari usaha-usaha minuman beralkohol ini Ya bisa kita cek Peredaran uang di Jawa, di Bali itu selalu malam hari itu jauh lebih banyak Dan teman terbaik untuk pengeluaran uang malam hari itu adalah minuman beralkohol ini Nah kenapa tidak kemudian kondisi ini kita bawa ke perspektif kita Lalu menjadikan petani sofi ini sebagai lahan usaha Untuk anak-anak yang bahkan punya titel mendapat pendidikan yang tinggi saya kira Saya mengatakan kepada saudara-saudara saya yang baru tamat yang ada di kampung-kampung Jangan malu menjadi petani Jangan malu menjadi pengepul sofi Karena Lutuh tujian akhir dari semua apapun yang kita lakukan adalah uang Adalah kesejahteraan dan sebagainya Sekarang ini bagaimana Dunia kerja atau Usaha-usaha yang sudah ada ini Kita Modernisasikan Dan saya kira itulah manfaat dari ilmu yang kita dapat Atau pengalaman yang kita Geluti di tempat-tempat lain di luar Manggarai Lalu apakah Pak Marcel juga sudah turun ke masyarakat Menurvei Nah bagaimana tangkapan mereka berkait dengan Ide-nya Pak Marcel untuk melegalkan sofi ini Ya Bung Sylvie dan pendengar suara net Dimana saya berada Khususnya Manggarai Kurang lebih sekitar dua bulan saya Turun ke masyarakat untuk menyampaikan ide ini Ini responnya luar biasa Betapa masyarakat kita Terutama petani-petani menunggu Kapan Kapan legalitas usaha mereka ini apa Karena mereka sendiri bingung Kenapa Bir Kenapa minuman-minuman berlabel Yang kandungan alkoholnya Hampir sama dengan sofi Dan kalau minum juga Berlebihan dampaknya juga seperti minum sofi Kok bisa legal Tapi kami punya ini tidak legal Nah data terakhir yang saya dapat Mulusi Lufi untuk di Manggarai Barat saja Pertahun itu ada 6 juta botol minuman-minuman beralkohol yang masuk Yang masuk Nah bayangkan ceruk ini diisi oleh petani-petani kita Yang 6 juta botol ini Ya di breakdown dibawa ke petani kita Bukankah ekonomi kita juga akan bangkit Ya betul Ya karena Kalau kualitasnya juga sofi itu bagus Saya kira bagus Bagus Dan saya sudah Sudah melakukan kajian uji Coba dan sebagainya Testing dan motor dan sebagainya Bahkan orang-orang kelas atas yang Biasanya minum Wine minum apa Dikasih sofi Dan semua mengatakan Excellent Luar biasa Nah kenapa kita Tidak melegakan ini Karena itu Bung Silve Dalam 2 bulan ini saya coba turun ke masyarakat Dan Memang Satu kesimpulan yang Saya dapatkan bahwa Masyarakat kita ini Sampai sekarang Merasa tidak berdaya Masyarakat ini Merasa seperti orang kecil yang Ya Ruang untuk mengklaim kebenaran itu sangat kecil Ya ketika mereka misalnya Menjajakan hasilnya Dan didapat oleh Penangkut Hukum misalnya Lalu disebut sebagai sebuah kejahatan Mereka pasrah saja Tidak bisa berdaya dan sebagainya Ya terakhir itu kasus diborong saya kira Bagaimana seorang petani Pengepul sofi dari wilayah Khusus Barat Ya ditahan Sofinya diborong Di kepolisian borong Ya kemudian juga Dagangannya itu Tidak tahu diapakan Tetapi yang lupa oleh Penangkut Hukum bahwa Pemilik dari barang-barang itu adalah Ratusan petani Yang mengumpulkan barang ini Dalam waktu berbulan-bulan Tapi oleh karena Aturan Hukum Lalu dianggap ini sebagai sebuah kejahatan Lalu dibuang gitu saja Lalu pertanyaannya Siapa yang Memberi makan atau membayar Petani-petani yang sudah berjuang Untuk mengumpulkan ini berbulan-bulan Nah itu kira-kira kondisi Yang kemudian Saya menyimpulkan bahwa Ya masyarakat ini harus diberikan pencerahan Masyarakat ini harus dibuat Sebuah kekuatan besar Sehingga Selama saya jalan dari kampung-kampung ini Saya menyuarakan untuk Secepatnya membentuk Asosiasi Asosiasi ya Asosiasi petani enau Asosiasi petani enau ini Dimana Pohon enau ini menghasilkan Dua jenis produk Yaitu gula merah dan supi Saya kemudian Mengkomparakan Dengan asosiasi petani tebu rakyat Yang ada di Jawa Timur Dimana asosiasi ini Begitu powerful Ya bisa mengerem Masuknya white sugar Atau gula putih dari luar Ketika Terjadi overproduksi Di dalam negeri Saya membayangkan Kalau asosiasi petani enau ini Kemudian eksis Maka dia menjadi Kelompok pressure yang Ya bisa menekan Ya bisa memberikan Payung hukum Bagi anggotanya Untuk bagaimana Bisa berusaha secara Aman dan nyaman Menaikan produksi Menaikan produksi Dan juga sekaligus Memberikan kekuatan Kepada mereka Ya seperti Ya sapu lidi Saya kira kalau Satu saja Satu saja Tidak mungkin bisa apa Tapi ketika dikumpulkan Menjadi apa Saya kira Banyak Banyak manfaat Begitu juga asosiasi ini Sehingga Ya asosiasi petani enau ini Sedang saya galakan Dan Respon dari Komunitas petani Yang ada di kampung-kampung Luar biasa Ya ini seperti Gayung bersambut Ya sehingga Tinggal beberapa kecamatan Dua kecamatan Yang saya akan kunjungi Setelah itu Saya kemudian akan Melakukan festival ya Festival untuk Pembuatan Proses pembuatan Sopi dan gula merah Di Kota Superbem ini Jadi festival Nanti kita pakai Apakah nanti Di waterfront yang kemarin Baru di Resmikan Untuk menguji juga Untuk siapa sih Voterfront Sebenarnya Kalau kemudian nanti Beri duang oleh petani Pertini Maka benar Memang untuk siapa saja Tapi kalau ini dilarang Ya arti kita bisa menyimpulkan Ternyata Voterfront ini bangun Untuk kelompok Jetjet saja Saya kira Ini cara-cara yang sedang Kita lakukan Mudah-mudahan Di banyak tempat Atau Siapa saja yang mendengar Suara net ini Kemudian tergerak hatinya Untuk Bagaimana membangun Kekuatan petani kita ini Menjadi sebuah kekuatan Ya sudah saatnya Untuk kemudian Kekuatan individu itu Kita hentikan Kekuatan bersama Kekuatan bersama Yang kita Saya kira itu Modal yang sangat Baik untuk Kita menghadapi Ya dunia yang Sudah berubah Baik Apakah ide dari Pemarsel sendiri Untuk melenggalkan Sopi ini Sudah disampaikan Pemerintah Lalu bagaimana Tangkapan pemerintah Setidaknya pernah Untuk Ya dalam Saya mengkomunikasikan Ini tentu Lintas Lintas Instansi Baik internal Pemerintah Manggore Barat Maupun instansi vertikal Saya sudah Komunikasi dengan Orang B. Cukai Dan mereka Menyambut Baik rencana ini Bahkan Mereka memberikan Data bahwa Sudah banyak Daerah yang Mendapat Keuntungan Dari usaha-usaha Seperti ini Ya dalam bentuk Retribusi Minuman-minuman Alkohol Ya dalam Banyak contoh Ya minuman lokal Tinggal sekarang Apakah pemerintah Daerah Mau mengambil Celah ini Karena itu Kemarin setelah Dengan Bia Cukai Saya juga Sampaikan kepada Pak Bupati Manggarai Barat Melalui Dinas UMKM Dan dinas Perindustrian Serta perizinan Dan Saya kira Komunasi kita Bagus Jalan Baik Mereka Men-support Mendukung Dan ini Saya berharap Teman-teman Di Manggarai Manggarai Timur Menyampaikan Asapa Kepala instansi terkait Sehingga ini Menjadi gerakan Bersama Karena Saya kira Tipikal Masyarakat kita Ini kan Beda-beda tipis Paling Di Manggarai Barat Ditambah Labiar sekarang Super premium Tapi manusianya Masih sama Saya kira Kalau Manggarai Pertama Baik Pemirsa itu tadi Jawaban dari Pak Mansur Bahwa ternyata Memang Ide untuk Melegalkan Subini Sudah dikomunikasikan Dengan pemerintah Setidaknya Ada respon baik Dari pihak pemerintah Seperti apa nanti Lanjutan Dari dialog singkat ini Kita akan kembali Di sesi yang terakhir Program Suara Net Jangan kemana-mana Saya silahkan kembali Untuk Anda